1 juta surat suara untuk 3 jenis pemilihan, yakni untuk pemilihan DPRD Pontianak, DPRD Provinsi, dan DPR RI tiba di gudang penyimpanan KPU Kota Pontianak. Sementara jenis surat suara Pilpres dan DPD RI masih dalam pengiriman. Distribusi kebutuhan logistik pemilu tahun 2024 berupa surat suara tiba dari pelabuhan Dwi Kora Pontianak dengan menggunakan kendaraan kontainer 40 pit di gudang penyimpanan KPU Pontianak. Setelah tiba, kondisi barang dipastikan masih dalam keadaan tersegel. Surat suara yang datang ini berjumlah sekitar 1 juta lebih lembar terdiri dari 3 jenis pemilihan, yakni untuk 5 daerah pemilihan DPRD Kota Pontianak, DPRD Provinsi, serta DPR RI. Angka ini sesuai dengan besaran daftar pemilih tetap Kota Pontianak yang telah ditetapkan, sebanyak 400 ribu lebih. Jadi hari ini kami kedatangan logistik surat suara untuk 3 jenis surat suara. Yang pertama surat suara DPRD, kemudian surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kota Pontianak. Nah ini hari ini sudah masuk, saat kita gunakan kendaraan kontainer 40 pit yang itu tersegel haki dan segel KPRD. KPU Kota Pontianak menjelaskan surat suara untuk pemilihan Presiden dan DPRDRI sedang dalam tahap penyiriman. Sementara terkait proses pelipatan, masih menunggu sisa seluruh logistik tiba di gudang penyimpanan. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!